Kita ke kabar selanjutnya pebirsa, tersinggung karena perkataan yang tidak menyenangkan. Seorang kakek bersama kerabatnya di kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan melakukan penganiayaan terhadap Kepala Keamanan Pasar dengan cara menusuk korban menggunakan sebilah pisau. Aksi penusukan terhadap Kepala Keamanan Pasar Impres terjadi di kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Kejadian ini bahkan terekam kamera pengawas milik sebuah kios yang berada di Pasar Impres Lubuklinggau. Dalam rekaman video pengawas ini terlihat korban yang membawa parang saling berhadapan dengan pelaku. Namun saat keduanya saling tantang, tiba-tiba dari arah belakang salah seorang pelaku lainnya dengan cepat menikam pisau ke bagian punggung korban. Terlihat korban tak berdaya. Kedua pelaku kemudian melarikan diri. Tak perlu waktu lama, polisi yang mendapat laporan langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Seorang pelaku bernama Aliudin, 61 tahun, warga Jalan Garuda Hitam, Kota Lubuklinggau, berhasil diamankan tim macan dari Satuan Reserse Kriminal Pores Lubuklinggau. Sementara seorang pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Menurut pelaku, dirinya tersinggung dengan ucapan yang dilontarkan korban sambil menampar bagian mukanya. Karena tidak terima, pelaku langsung pulang ke rumah untuk mengambil senjata tajam lalu menantang korban untuk berduel. Jadi mengeroyokan, di mana penyebabnya adalah salah satu abad korban menghina pelaku. Kemudian pelaku tidak senang, kemudian pelaku lari ke rumahnya untuk mengambil parang. Nah, mengambil parang di rumahnya karena pelaku ini kelihatan saudaranya, akhirnya saudaranya juga mengikuti dari pelaku ini. Kemudian dilakukanlah pengananya. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa dua bilah parang dan satu buah baju rompi. Atas kejadian ini, pelaku terancam hukuman tujuh tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Arwin ZA TV One mengabarkan.